Halo guys welcome back with me Gunsin in pixel word video Halo teman-teman kembali lagi sama gua Gunsin di game pixel word ye anjay Oke jadi di video kali ini gua bakal bikin video untuk pemula ya tips buat pemula yang baru terjun dan mencoba bermain pixel word ya karena gua gua tahu dari kalian kebanyakan Yap bingung kan ngapain sih gimana caranya untuk bermain game ini banyak yang nanya ke gua gimana caranya untuk dapetin wl dapetin Bitcoin gimana caranya untuk bisa dapetin item-item yang lain Nah jadi gue bakal bikin video ini yang dimana video ini adalah video memberitahu kalian kalau kalian baru main ini baru download dan apa yang harus kalian lakukan Oke jadi gue bakal ke word pixel station dulu karena setiap kalian yang udah menyelesaikan tutorial tutorial dari game pixel word itu biasanya langsung diarahin ke pixel station Oke jadi gue udah dalam word-nya ya ini pixel season jadi kalau misalnya kalian baru main kalian bisa diarahin ke word kayak gini ya tahu gue seingat gue itu last tutorial itu adalah kalian biasanya disuruh ke daily quest terus telekis ini kalian disuruh kayak memulai daily quest yang ada gitu nah jadi tips dari gue yaitu kalian coba untuk melihat dulu sekeliling pixel station untuk kalian mengenali ada namanya phishing lalu ada namanya butterfly hunt terus ada namanya cleanse namanya item bang terus ada juga namanya pet shop ada mining ada jet rest ada battle card terus juga disini ada yang unik kayak the best set gitu Jadi kalau misalnya kalian yang punya set-set bagus atau kalian yang pingin ikutan ini kayak kompetisi gitu jadi antar player kita melihat siapa sih set yang paling bagus gitu dan yang biasanya kalau bagus bakal menang set ini bakal mendapatkan hadiah dari pixel wordnya sendiri gitu Oke terus disini ada PW exchange ini bisa dibilang marketplace nya lah marketplace nya di pixel word kalian mau beli atau mau jual item atau yang misalnya pingin ngecek ngecek harga tapi kalian belum punya itemnya kalian bisa langsung aja cek ke PW exchange gitu terus disini juga namanya netherworld nah jadi yang kemarin gue juga udah ngeliatin jadi buat temen-temen semua yang nggak tahu ini game kayak gimana-gimana gue udah bikin videonya udah lumayan lengkap banget ya untuk perkenalan kalian bisa langsung aja klik mungkin di pojok-pojok sana ya ada titik nol gitu bisa kalian tonton gitu Oke selanjutnya di sini ada VOTW World of the Week nah disini ada event bisa kalau ada event-event yang lumayan lagi besar diadakan nah disini bakal ada ya muncul lah sesuatu tapi karena nggak ada ya nggak ada tampilannya tadi kan kita disini daily quest ini buat temen-temen yang mau ngelariin quest-quest dari pixel word nah bisa kalian langsung ke sini nah di sebelah kanan ada namanya daily bonus jadi disini kalau misalnya kalian pingin ngambil ini gue udah ngambil jadi gue nggak bisa ngambil daily bonus lagi kalian bisa ke namanya daily bonus ya gue udah ngambil tadi dan dibawah itu ada namanya VIP daily bonus jadi ini buat yang orang yang VIP bisa dapat dua kali teman-teman kalau misalnya yang nggak VIP kan cuma bisa dapat daily bonus di sini doang kalau misalnya kalian VIP kalian bisa dapat dari daily bonus yang yang biasa sama daily bonus yang VIP ini kayak orang ini nih kalau kalian VIP nah makanya bakal kuning kayak dia nih dia ngambil dua kali 3D dari bawah terus sekarang di atas Oke jadi tanpa bahasa-bahasi teman-teman kita langsung aja cari ke word kosong kita ke main menu terus gue bakal bikin word baru deh biar kayak kalian juga kalian juga baru main gue juga bakal memperlihatkan jadi disini gue bakal masuk namanya word-nya Gunsin underscore 1 terus gue masuk ke dalam sini nah setelah kalian masuk ke dalam sini ini word-nya masih kosong banget temen-temen tapi kosong-kosongnya word ini tuh ada bentukannya lagi tuh maksudnya nggak bener-bener biur kosong di sini nah kalian bisa mengenali beberapa item-item yang di sini tapi untuk di video kali ini gue bakal kasih tahu gimana cara untuk mendapatkan Bitcoin biar kalian bisa menggunakan Bitcoin untuk bermain game ini Oke jadi pertama-tama kalian harus mencari dua dua blok itu namanya marble dan obsidian nah itemnya itu gini teman-teman yang ini nih obsidian yang ini terus yang kedua itu marble yang polosan tapi ya sedikit bercorak lah nah biasanya dua item itu tuh nah kayak gini nih nah kayak gini nih ini ada pohonnya nih free nih secara free dikasih nah kalian ambil aja nah biasanya tuh item-item itu dibawah sini nah kalian tinggal aja turun ke bawah gitu kalian beri turun ke bawah dan terus saya bisa ngumpulin blog itu sitnya gitu kalian kumpulin sitnya karena yang dibutuhkan itu sitnya oke teman-teman bukan bloknya sih sesungguhnya bukan bloknya tapi sitnya bijinya karena nanti kalian kalian harus gabung gitu oke gua cari nah ini kayak gini nih ini ada obsidian di sini tapi marbelnya belum kelihatan Oh marbelnya di bawahnya teman-teman nah ini enaknya deket nih di sini juga ada nih dua juga nih ini ada marble ada obsidian di sini ada obsidian ada marble Wah berdekatan ya biasanya sih enggak berdekatan guys cukup lumayan jauh kalau misalnya kalian pingin nyari marble dan obsidian itu cukup berjauhan tapi ini gua nggak tahu kenapa kayaknya gua cukup lumayan lucky karena ini deket banget banget nah kalian break oh nggak dapet teman-teman dapetnya bloknya doang nggak apa-apa nanti kalian bisa bisa hancurin blognya biar jadi sit nah kalian kumpulin lah kurang lebih sekitar ya 20 lah 15-20 itu udah cukup sih 15-20 itu udah udah cukup sih buat kalian yang baru main itu udah cukup banget temen-temen nah ini gua juga belum dapet nih kan kalian bisa lihat ini gua belum dapet karena belum laki temen-temen bisa kalau misalnya laki itu bakal langsung dapet sitnya gitu loh kayak beruntung gitu kan bakal dapet sitnya Coba kita lihat sini dapet sitnya Oh belum dapet sitnya juga belum beruntung temen-temen emang agak lumayan sweet karena ya namanya juga usaha ya temen-temen di game ini ya jadi enggak se-instant kalian nge-break langsung dapet sit enggak segampang itu nah ini ada lagi nih marbelnya kita lihat dapet ya Oh nggak dapet lagi temen-temen nggak apa-apa kita coba lagi kalau belum dapet cari lagi aja sampai dapet namanya juga usaha ya kan Oke belum dapet lagi nggak apa-apa nggak apa-apa biarin aja temen-temen cari lagi karena di setiap world-world kosong itu pasti ada selalu item itu itu bisa dibilang basic-basic blok nah gua dapet tuh barusan tuh dapet sitnya tuh nah nih marbles it nih gua dapet nih nah kalian kumpulin ini tuh kurang lebih sampai 15 120 ya untuk obsidiannya coba gua lihat apakah gua bakal dapet belum dapet masih dapet blok yang apa-apa kalian ambil aja bloknya kalau kalian dapet blok bukan dapet sih enggak apa-apa temen-temen diambil aja jadi nanti blok-blok yang kalian udah dapet kayak gini itu bisa kalian flash lagi bisa kalian taruh dan bisa kalian berik lagi nah kayak gini kan gue dapet tadi totalnya 33 obsidian nah ini kan tinggal berik aja semoga dapet sitnya oke udah dapet tuh tadi kan gua dapet satu sit marble dan sekarang udah dapet satu sit obsidian jadi guys ini tinggal digabungin aja tinggal kalian taruh nih obsidiannya kalian gabungin jadinya namanya magicstuff nah magicstuff ini itu bisa dibilang salah satu farmable yang menghasilkan James dan bisa berkembang gitu jadi bisa beranak jadi misalkan punya satu sit awalnya punya satu sit magicstuff kalian gabungin kalian jadiin blok kalian hancurin dari blok itu bakal menjadikan sit lagi di saat kalian yang sudah lumayan punya banyak magicstuff nanti baru kita lanjut lagi ke step selanjutnya Oke jadi gua bakal nyari marble dan gua bakal nyari obsidian buat kita jadikan magicstuff Oke cuy jadi ini tinggal beberapa detik lagi magicstuff nya udah jadi nih harusnya nah jadikan tuh 123 nah udah jadi nih teman-teman nih gua ada 15 biji tadi gua udah ketemu sama sekitar 16 obsidian dan 15 marble jadi gua cuma bisa bikin 15 aja nggak papa karena 15 itu udah bisa dibilang cukup ini bisa berkembang nah tinggal kalian hancurin aja ini semuanya hancurin 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 nah kita bisa dapat bloknya bisa dapet seatnya bisa dapet gems dan ya total yang gua dapet itu ada 5 biji dan ada 67 magicstuff nah setelah kayak gini karena harus ngapain lagi yang tadi gua udah bilang kita bisa untuk namanya farming teman-teman farming itu semua tapi sebelum kita farming biar lebih enak ini kita ratain aja ini ini daratannya bloknya ini soil-soilnya ini kita hancurin biar apa biar kita bisa bikin namanya farming tradisional farming bener-bener farming yang sederhana banget nggak pakai plat bisa farming itu pakai plat teman-teman nah jadi kita tinggal taruh aja bloknya di atas gini Oke udah kita taruh gini kita taruh aja agak panjangan nah ini kita hancurin dulu teman-teman soalnya agak ngalangin ini the pohon tadi gue udah hancurin beberapa sih karena cukup menghalangi gua jadi mobilitas gua nggak terlalu besar nah dengan adanya kita hancurin seperti ini kita udah bisa membuat yang namanya farm sederhana nah kita tinggal taruh aja di sini oke terus di atasnya kita tinggal hancurin lagi biar kita bisa naruh bebas sih kalian mau bikin yang besar juga nggak masalah tapi kayaknya kalau gua pribadi ini juga lumayan cukup karena juga nggak terlalu banyak karena ada ghost yang kita capai nggak sebanyak kita harus bikin satu full bisa aja di satu full tapi itu terlalu membuang waktu untuk saat ini ya ini tinggal kita taruh di sini udah nah terlalu kita taruh di atas sini kita hancurin lagi daun-daunnya Oke setelah hancur semua kita taruh lagi di atas sini soilnya oke terus taruh di atas sini nah kenapa gua bikin kayak gini karena kalau kayak gitu lebih gampang teman-teman untuk naik keturunnya sedangkan kalau misalnya kalian bikin atasnya sama rata gini kayak kalian bikin kayak gini ini agak susah karena bisa yang namanya miss gitu kayak wah habis itu jatuh lagi tuh karena alangkah lebih baik kalian bikin tangga otomatis kayak gini secara tidak langsung kan kan gampang kan naiknya naiknya gampang kan gitu Nah setelah udah jadi farm sederhananya 67 magic block yang dari gua dapat tinggal kalian taruh gitu tinggal kalian taruh kayak gini setaruh taruh 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 lagi semuanya aja taruh temen-temen semua yang kalian punya itu taruh aja semuanya di sini kalau misalnya kalian taruh di sini nah udah kayak gini dan masih ada udah sisa enggak apa-apa disimpen aja gua masih disisa 17 magicstuff nah kalian simpen aja nah udah kayak gini sebelum itu jangan kalian mulai break takutnya kalian itu udah levelnya udah lumayan lumayan besar kan nah kalian ke menu terus kalian ke player info kalian ke edges proc di sini nah disini kalau misalnya kalian udah level 15 kalian bisa membuka yang namanya careful work jadi setiap kalian nge-break itu bakal mendapatkan kesempatan apa ngedrop bloknya double ini kalian pakai aja terus disini mungkin banyak yang belum kebuka Nah biasanya kalian bisa pakai ini juga teman-teman kalau misalnya kalian nge-break itu bisa dapat kesempatan item nah ini gua pakai juga terus kalian juga bisa pakai ini biar agak jauh tapi karena gua nggak membutuhkan itu jadi nggak usah dipakai kenapa nggak gua pakai karena gua nggak butuh lagi kalau misalnya gua nggak butuh juga bisa aja gua pakai tapi sangat disayangkan karena setiap kalian udah pakai perk ini dan kalian mau ngelepas itu kalian menuker sama yang lain itu kalian membutuhkan 100 Bitcoin dan itu lumayan kan lumayan besar untuk newbie-newbie yang baru gitu pemula-pemula yang baru main jadi saran gua kalau misalnya kan nggak membutuhkan perk itu jangan dipakai Oke kecuali kayak sultan beda cerita tapi karena video ini dibuat untuk newbie jadi ya udah Oke kita mulai aja langsung teman-teman kita break semuanya tadi ada 67 blok kita lihat bakal dapat berapa Oke untuk game ada 102.556 ntar tinggal kurangin aja gua dapat berapanya Oke kita langsung aja mulai nge-break semuanya teman-teman jangan males kalau kalian mau kaya ya harus rajin gitu oke gua udah nge-break semuanya bisa blok yang tadi ada di sini kalian pasang lagi diatas kalian pulin aja teman-teman seberapa kalian punya kalian taruh aja kayak gini ini kalian taruh nah udah habis gini nah si titik tadi kalian punya kalian dapet itu gua dapet 17 kalian tanam aja dibawah sini kalian tanam terus dibawahnya kalian tanam lagi Oke udah nih kalian tanam kayak gini nah kalian sambil nunggu magicstuff yang kalian tanam ini panen kalian bisa nge-break yang ada di sini gitu jadi nggak membuang waktu nggak harus nunggu semuanya ke-break baru kalian tanam nggak usah teman-teman karena dengan adanya kalian nge-break gini sambil nunggu itu memakan waktu yang singkat jadi nggak membuang waktu karena apa karena setiap kali nge-break kayak gini kan udah selesai nih misalnya nih sisa 4 blok lagi nih oke 4 blok lagi ini udah selesai nih gua udah hancurin yang terakhir udah kayak gini nih ini udah sisa 7 blok ini gua pasang lagi udah gua pasang gini gua hancurin setelah gua hancurin kan udah habis nih otomatis si titik tadi sisa 4 nih kita dapet 4 seed nih gua tanam aja di sini bloknya gua hancurin ini last blok yang kita punya hancurin Oke kalian nggak usah harus nungguin lagi gitu empat siten tadi kalian tanam gitu atau misalnya semua siti yang belum kena 6 kena seru nungguin lagi kalian tinggal ya hancurin aja harvest aja yang udah ada kayak gitu teman-teman malah lebih bagus kalau misalnya kalian punya 50-50 yang satu kalian tanam yang satu kalian beri jadi nggak memakan waktu gitu nggak menghabiskan waktu asiknya gitu teman-teman nah ini ada sitrikin yang kita dapet nih kita dapet 3 seed kita 6 nah yang 68 ini kita pasang lagi gitu namanya farming repetisi mengulang sesuatu yang udah kita lakukan sebelumnya ya gitu teman-teman buat tips-tips newbie gitu nih kita hancurin aja nih teman-teman sampai kita mendapatkan James kurang lebih sekitar 3500 saya 3500 James teman-teman Oke dah last tinggal sisa tiga lagi 123 123 hancurin Oke dapat tiga biji Oke teman-teman jadi disini gua dapet 128 seed dari dari 15 sekarang udah 128 Wow 128 dan untuk James nya itu gua udah mendapatkan sekitar 3500 tadi kan awalnya 102.556 sekarang udah 106.195 yang dimana ini udah sekitar 3500 3600 lebih deh kayaknya Oke jadi kalau misalnya kayak gini kita harus gimana lagi nih Nah kalian tinggal ke shop aja terus item packs nyari namanya locks disini kalian beli itu wordlock harganya 3500 kalian beli satu udah jadi kayak gini setelah itu kita langsung aja ke pixel station Oke nah di pixel station ini kalian tinggal aja ke PW exchange terus kalian tuker 1 WL ini menjadi 219 Bitcoin langsung aja exchange nggak apa-apa teman-teman ya nggak apa-apa ya kita tuker aja Oke nah untuk seti gimana kalian ke PW exchange terus kalian jual aja di sini kalian jual aja semua sih yang kalian punya tadi taruh aja semuanya 128 setelah itu kan tinggal jual harganya berapa sih jadi di sini kita cek hai teman-teman harganya 862 nah berarti 862 berarti kalian jual di harga 8 aja nggak apa-apa ya teman-teman jadi 128 Magic Staff seat itu sekitar 1028 jadi nanti kalian bakal mendapatkan 1028 tapi kalian harus dipotong sekitar 103 jadi bakal mendapatkan 125 Bitcoin nah tapi sebelum itu kan membutuhkan 31 Bitcoin tadi fungsinya kita jual WL menjadi Bitcoin kita tukerin itu untuk kalian deposit di sini nah kalian tinggal taruh aja confirm lain tinggal tunggu aja ini sampai laku gitu Oke jadi gue udah jual tadi Magic Staff seatnya tinggal tunggu laku aja tadi gue juga udah nukerin WL nya jadi total yang gua dapat itu adalah 1144 Bitcoin mungkin segitu aja nanti bakal kita lanjut lagi nah itu adalah tips buat pemula dan buat teman-teman semuanya tadi gue kasih tahu di awal kan ada namanya phishing ada namanya ada mining ada namanya nether dan lain-lain nah saran gua kalian jangan phishing dulu kan jangan mining dulu kenapa karena itu adalah roles atau pekerjaan yang membutuhkan budget yang lumayan kalau misalnya kalian baru main terus kalian langsung ke phishing bisa aja tapi itu membutuhkan apa ya membutuhkan waktu gitu kalian harus mempunyai barang yang memadai mungkin di next gua bakal ngasih tahu gimana caranya untuk phishing phishing kalau buat teman-teman yang mau pancing dan buat teman-teman semua yang mau mining jadi makasih buat teman-teman semua yang nonton sampai jumpa di video pixelwork selanjutnya thank you teman-teman bye bye semuanya anjay selamat menikmati